Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, memuji alur pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pemerintah Aceh yang dipusatkan di Banda Aceh Convention Hall selasa 14 Desember 2021. Pelaksanaan vaksinasi terpusat seperti yang dilakukan pemerintah Aceh di Banda Aceh Convention Hall ini sangat bagus, mulai dari pendaftaran, screeningnya, vaksinasinya, dan observasinya, kemudian masuk ke dalam aplikasi P-Care yang akan terkoneksi dengan aplikasi peduli lindungi sudah bagus, ujar Tito. Oleh karena itu, sambung Tito, untuk mencapai kekebalan kelompok maka kegiatan seperti ini tidak boleh berhenti, harus digolorakan terus agar capaian vaksinasi maksimal sesuai dengan target. Pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri itu menambahkan, sesuai perintah Presiden capaian vaksinasi tahap 1 harus di atas 70% pada akhir Desember ini. Untuk mencapai target tersebut, seluruh pemerintah di semua tingkatan harus bergerak bersama, selain untuk proteksi, cakupan, vaksinasi juga penting untuk menjaga capaian yang selama ini sudah cukup baik. Sebagai mana diketahui, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mulai hari ini vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun dimulai. Dan kehadiran mendagri di Aceh ini adalah untuk memantau pelaksanaan vaksinasi tersebut, serta akan menggelar rapat koordinasi percepatan pelaksanaan vaksinasi dengan Bupati Wali Kota dan Forkopim Das Aceh. Sementara itu, Gubernur Aceh menjelaskan hingga saat ini, angka capaian vaksinasi COVID-19 di Aceh hampir mencapai 50%. Di Aceh, rata-rata hampir mencapai 50%. Memang ada perbedaan yang cukup signifikan antara kota Banda Aceh dengan daerah lain. Banda Aceh sudah di atas 70%. Oleh karena itu, dalam rakor nanti kita akan meminta arahan dari Pak Mendagri agar capaian vaksinasi bisa lebih maksimal. Saat ini tidak ada lagi alasan kekurangan vaksin, karena jumlah vaksin sangat cukup, ujar Gubernur Aceh.